Mapan dulu atau nikah dulu? Pokoknya kalau nikah ketemu jodohnya, gak punya apa-apapun gak menjadi soal. Kita menjadi mapan bekerjasama, transparensi antara suami dan istri. Dan kita merencanakan bersama. Saya alami sendiri, waktu saya ketemu Ainun, kita banyak-banyak pria-pria yang naksir. Saya termasuk dengan pria-pria yang lain gak ada artinya. Yang mereka orang lebih ganteng, lebih gede, lebih kaya. Itu oke. Tapi kawan-kawan saya dia mengatakan, kamu so banget sih. Kamu tahu itu si Ainun siapa? Kamu siapa? Kamu anaknya seorang jadah. Bapakmu udah menikah. Kamu aja ke Sydney bekerjasama. Kenapa kok kamu gitu? Saya bilang kenapa. Kalau memang dia dilahirkan di saya, kamu juga baik saya yang dapat. Selamat menikmati.